Terima kasih telah menonton! Di pemeriksaan oleh polisi, pelaku yang tak memiliki pekerjaan ini mengaku terpaksa melakukan aksi kejahatan itu lantaran tak memiliki uang untuk pulang ke kampung halaman. Tapi dia tidak melakukan dibalikan, sampai beberapa hari kemudian baru pekerjaan melaporkan. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Ia dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman 5 tahun penjara.